Saudara Otoritas Jasa Keuangan atau OJK buka suara soal kerjasama pinjaman pendidikan yang dilakukan dengan Kampus Institut Teknologi Bandung atau ITB dengan platform teknologi finansial dana cita. OJK telah memanggil dana cita pasca polemik yang muncul dari sistem ini. Dalam keterangan tertulisnya, OJK mengatakan dana cita telah memperoleh izin dan legal beroperasi sejak tanggal 2 Agustus 2021. Izin dikeluarkan untuk pembiayaan pendidikan, kerjasama dana cita dan ITB sebagai pilihan untuk mahasiswa yang kesulitan membayar UKT dan baru diberikan pinjaman lewat proses analisis kelayakan. OJK menambahkan bunga yang diberikan dana cita sudah sesuai aturan dan kebijakan ini dilakukan ke sekitar 80 kampus lain dan untuk menjawab polemik yang terjadi, OJK akan memantau secara periodik pelaksanaan pinjaman pendidikan ini. Kesepakatan antara dana cita dan ITB sudah berlangsung sejak Agustus 2023. Apakah kesepakatan ini memberatkan mahasiswa atau justru membantu mahasiswa? Kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Fida Alatas di kampus ITB Bandung, Jawa Barat. Selamat pagi Fida, kalau dilihat dari bunga yang diberikan dari aplikasi dana cita ini, apakah ini sebenarnya membantu masyarakat untuk membayar UKT? Kebijakan baru dari ITB ini justru kemudian menuai protes atau menuai keberatan dari sejumlah mahasiswa ITB, utamanya ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang kemudian memiliki keterbatasan keuangan atau finansial untuk melakukan pembayaran uang kuliah tunggal mereka. Para mahasiswa ini sudah melakukan sejumlah protes begitu glenis dan juga saudara selama lima hari kebelakang dan puncaknya glenis dan juga saudara ini adalah aksi demonstrasi yang dilakukan atau digelar oleh mahasiswa ITB di depan kantor atau gedung rektorat Institut Teknologi Bandung pada hari Senin kemarin, tepatnya tanggal 29 Januari 2023. Ada sejumlah keberatan yang dirasakan oleh mahasiswa glenis dan juga saudara terkait kemudian skema yang ditawarkan kampus ITB yang dinilai menjadi solusi bagi para mahasiswa yang kemudian kesulitan untuk melakukan pembayaran UKT mereka. Di antaranya adalah bunga dari cicilan pinjaman online ini yang dinilai memberatkan yakni 20% per tahunnya dan kemarin dari ketua kabinet mahasiswa ITB ini kemudian menyebut bahwa para mahasiswa yang terancam tidak bisa mengikuti kuliah pada semester ini atau semester selanjutnya ini masih ada 93 mahasiswa totalnya dan lebih lengkapnya terkait keberatan para mahasiswa, terkait kebijakan baru ITB ini kami akan tampilkan cuplikannya untuk Anda Glenis. Bagi korektorat juga memberikan solusi berupa pinjaman online yang dirasa memberatkan kepada teman-teman mahasiswa. Mereka diberikan pinjaman 12,5 juta untuk kemudian dapat membayarkan pada rentang waktu 12 bulan. Itu sebesar 15,5 juta rupiah Bapak Ibu sekalian, yang mana itu berkisar pada kisaran 20%. Ini sangat memberatkan, kami telah mengusahakan raga pabokasi lainnya, namun Bapak Ibu Rektor masih belum mendengar bahagian itu. Ya, Glenis dan juga Saudara, mengapa kemudian para mahasiswa ini keberatan? Karena memang mereka menyebut atau menilai bahwa orang tua dari para mahasiswa yang memiliki kesulitan untuk kemudian membayar UKT, ini adalah mereka ini bekerja dengan upah yang dibatas UMR dan juga banyak dari orang tua mahasiswa ini yang juga memang pekerjaannya ini adalah buruh lepas begitu Glenis dan juga Saudara. MOU dari kerjasama antara ITB dengan Dana Cita ini juga sudah dilakukan sejak Agustus 2023 lalu dan Dana Cita ini memang adalah platform pinjaman online yang tanpa DP ataupun jaminan. Jadi maksudnya dari ITB ini memberikan Dana Cita ini sebagai alternatif bagi para mahasiswa yang kesulitan kemudian membayar UKT mereka namun juga tidak memiliki akses untuk kemudian memiliki kartu kredit, maka Dana Cita ini dijadikan alternatif begitu Glenis dan juga Saudara bagi para mahasiswa yang kemudian kesulitan untuk membayar UKT. Dana Cita ini juga buka suara Glenis dan juga Saudara terkait polemik hal ini, pihaknya ini menolak untuk disebut sebagai pinjaman online Glenis karena ini biasa dikaitkan dengan praktik layanan pendanaan yang ilegal dan juga berkolerasi negatif begitu Glenis. Pihak Dana Cita ini menekankan bahwa Dana Cita ini merupakan penyedia layanan pendanaan bersama berbasis teknologi yang pelayanannya ini juga sudah legal dan juga sesuai aturan OJK serta bertanggung jawab. Sesudah lalu juga Dana Cita ini Glenis dan juga Saudara sudah bekerja sama dengan total 148 perguruan tinggi di seluruh Indonesia baik itu perguruan tinggi negeri maupun swasta diantaranya ini adalah UGM lalu juga UNS dan juga UNESA. Dan memang bunga yang diberikan dari Dana Cita ini tidak melanggar aturan yakni sesuai dengan SEOJK nomor 19 tahun 2023 di mana kalau kita melansir dari Dana Cita, Glenis dan juga Saudara setiap pinjaman dengan jangka 12 bulan ini dikenakan biaya bulanan platform sebesar 1,75% dan juga biaya persetujuan sebesar 3% per bulannya. Untuk skema pinjaman dalam jangka 6 bulan ini dikenakan biaya bulanan platform senilai 1,6% dan juga biaya persetujuan sebesar 3% per bulannya. Memang Glenis dan juga Saudara yang menjadi masalah atau dipermasalahkan oleh para mahasiswa utamanya ini adalah mereka yang memiliki keterbatasan secara keuangan atau finansial ini bukanlah Dana Cita-nya atau kemudian platform pinjaman online-nya. Namun memang yang dipermasalahkan atau yang menjadi fokus mahasiswa ini adalah bagaimana lembaga pendidikan ini mendorong mahasiswanya untuk kemudian memakai jasa pinjaman online bagi para mahasiswa yang tidak mampu membayar UKT dan juga ditambah dengan besaran bunganya ini mencapai 20% yang dinilai memberatkan oleh mahasiswa ini disebut oleh para mahasiswa dalam aksi demonstrasi mereka kemarin kontras atau tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Pendidikan Tinggi yakni di Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 dimana dalam Undang-Undang tersebut menekankan untuk memberikan pinjaman dana pendidikan tanpa bunga bagi mahasiswa yang dapat dilunaskan setelah lulus kuliah sebagai hak dari mahasiswa. Dan Glenis dan juga saudara ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kementerian Ristek yang juga buka suara terkait hal ini pihaknya meminta ITB untuk perlu melindungi mahasiswa dari jeratan hutang ia mengingatkan perguruan tinggi negeri agar menyediakan pendidikan yang berkualitas dan juga inklusif untuk mencari solusi pendanaan yang aman, baik dan juga tidak menambah masalah ekonomi bagi mahasiswa Glenis. Baik, terima kasih Jurnalis Kompas TV, Vida Alatas langsung dari Bandung, Jawa Barat.